Intro Tim visitasi NU Award 2019 kemarin malam hadir di kantor PCNU Kota Kediri di Jalan Sriwijaya yang langsung disambut G.H.J. Abu Bakar Abdul Jalil serta pengurus dan badan otonom. Sebelum dilakukan pencurian maupun penilaian, Tim NU Award memberikan pemaparan pelaksanaan kegiatan ini. Insinyur Muhammad Qadiri, MT selaku Ketua Tim NU Award menyatakan salut dengan Kota Kediri. Karena ajang bergengsi dilakukan, Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang digelar keempat kalinya ini bisa terus dilakukan tiap tahunnya. Dalam visitasi itu, Ketua Tim menegaskan agar bangga sebagai warga NU, namun kebanggaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata untuk mendukung sistem pemerintahan yang lebih baik. Pertama, kita menyadari bahwa organisasi sebesar dari ulama ini semakin berhenti, tantangannya semakin banyak. Yang kedua, bahwa kita punya jamaah yang luar biasa, tapi belum terlayani kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka lebih mudah dibawa dalam tanda penting oleh orang lain. Yang hari ini kita rasakan banyak sekolah-sekolah yang sedikit banyak di Jawa Timur ini ada paham meradikalisasi, mulai tumbuh di para generasi muda, sehingga kita melalui NU Award ini lebih membuat mapping seberapa besar kemampuan kita di dalam memberikan pelayanan untuk pendidikan generasi muda, anak-anak para jamaah, anak dati bersama dan lupa. Sejauh ini di Jawa Timur terdapat 676 MWC dan 10.000 lebih ranting. Siring dibuatnya kartu NU kemudian digelar NU Award. Efek positif atas lomba ini adanya peningkatan pelayanan dan bentuk nyata pengabdian kelembagaan pada segala sektor. BWC Award ini sangat mendorong, memberikan semangat kepada PCIU untuk lebih tertib, disiplin di dalam segala administrasi, pelaporan, keuangan, kegiatan, dan semua itu terekam di dalam sebuah catatan dan pelaporan. Untuk langkah kedepannya, tentunya kita akan mengimbau, minta pada semua lembaga. Usai melakukan visitasi di kantor PCNU, rombongan tim juri kemudian menuju kantor ranting, Singo Negaran, dan dilanjutkan ke kantor MWC Mochoroto. Sesuai jadwal pengumuman pemenangan akan disampaikan pada 31 Juni, kemudian dilanjutkan malam penangguh gerahan NU Award Jatim 2019 pada 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.